Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk semua pemirsa Bahagatan Channel Hari ini saya akan melaksanakan perjalanan dari pusat kota Kecamatan Dailuhur ke pusat kota kabupaten yaitu di Jilacap Kota Kita start dari Dailuhur sekitar jam 07.30 Kalau tidak ada halangan Rintang, kita pakai kendaraan Rode 2, sekitar 3 sampai 3 jam setengah Jarak yang akan saya tempuh nanti Kurang lebih 113 Kilometer dari Pusat Kota Kecamatan Dailuhur Sampai ke pusat kota Kabupaten, tempatnya Jauh juga Kalau mau ke kota itu 113 kilometer Atau kurang lebih 3 jam Ayo berangkat Kita akan memulai perjalanan Setar Di Dusun Cilulu Desa Dailuhur Kecamatan Dailuhur Kabupaten Jilacap Kita baru turun Memasuki Desa Matengeng Ini salah satu desa Ketangga dari desa Dailuhur Jalan sudah bagus Hotmic Kita mulai memasuki Pasar Matengeng Pasar desa Matengeng Lanjut Masuki ke balai desa Matengeng Kita sudah sampai Mergo Kita mulai masuk ke jalan provinsi Lanjut ke belok kiri Kita menuju ke Wanarja Salah satu kecamatan Tetangga dari kecamatan Dailuhur Kita mulai masuk Desa Madura Bukan Madura yang di Jawa Timur Ini Madura yang ada di Kecamatan Wanarja Kita sudah hampir mendekati Kecamatan Wanarja Lanjut Dari sini Sekitar Satu kilo Kita nanti Akan berbelok Di Belokan Cukang Lelis Ini alun-alun Wanarja Seperti ini Penampakan alun-alun Wanarja Lanjut Kesebelah kiri Itu Arah Menuju Majenang Jalan Ngokompas 15 menit Atau 10 menit Kita nanti akan Belok ke sebelah kanan Nama belokannya Belokan Cukang Lelis Ini jalan provinsi Kita kalau belok Ke area sini Nah ini sudah masuk Jalan Kabupaten Jalan Kabupaten Yang Memper Yang Diawali Di Cukang Lelis Kecamatan Wanarja Nanti kita keluarnya Di Pertigaan Atau Lampu Merah Cerulegi Kita memasuki Desa Bantar Masih Kecamatan Dailuhur Eh Nailuhur Wanarja Lumayan Jalannya Separuh Di Hotmic Memasuki Wilayah Desa Cilongkang Jalannya Agak sedikit Kurang bagus Agak bergelombang Dikit Nanti setelah Merewati Desa Cilongkang Perbatasan Dengan Kecamatan Cipari Jalan Sudah Mulai Dicor Rigid Bagus Ini Terakhir Mungkin Kecamatan Menerja Kita Memasuki Cipari Jalannya Jalannya Sudah Diricit Sudah Dicor Beton Bagus Enak Mentap Peninan Enak Lagi Olahraga SMP Cipari Ini Masuk Kecamatan Cipari Atau Muka Dari Kecamatan Cipari Melewati Perkebunan Karet Lanjut Perjalanan Di depan Sebelah Kiri Ada Polsek Cipari Dan SMP Negeri Cipari Lanjut Kita Memasuki Wilayah Kota Cipari Real Kereta Cipari Jalannya Pun Masih Terasa Bagus Dicor Kita Mulai Memasuki Wilayah Kecamatan Siderja Ini Masih Cipari Juga Ini Mungkin Desa Terakhir Masuk Ke Wilayah Kecamatan Cipari Ini Terminal Siderja Kita Sudah Sampai Di Terminal Siderja Kita Istirahat Isi Perut Dulu Isi Bensin Disini Di Terminal Siderja 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 Kantor Kejamatan Berikut Alun-alun Siderja Siderja Kejamatan Patimuan Ini Alun-alun Dan Kantor Kejamatan Kalau Kearah Sana Kearah Sana Kearah Sanya Patimuan Kejamatan Patimuan Pangantaran Sampai Sada Untuk Kalau Kejamatan Gantung Mangu Oke Siap Kita Sambit Kita Lanjutkan Perjalanan Melewati Area Gantung Mangu Kecamatan Gantung Mangu Lanjut Ke Wilayah Kecamatan Bantarsari Ini Bantarsari Salah Satu Kecamatan Yang Memang Agak Panjang Jaraknya Dari Mulai Gantung Mangu Menuju Arah Kau Nganten Ini Jalanya Pendekatan Dengan Jalan Kereta Atau Relak Kereta Sebelah Kiri Sebelah Kanan Besawahan Sekarang Kita Mulai Akan Masuk Ke Wilayah Kau Nganten Atau Kejamatan Kau Nganten Kau Nganten Dari Kau Nganten Sudah Terlihat Kulau Nusa Kampangan Sebelah Kanan Kulau Nusa Kampangan Terlihat Ujung Paling Itu Ada Hitam Kau Kau An Itu Pulau Nusa Kampangan Sudah Terlihat Di Kecamatan Kau Nganten Kalau Dari Kau Nganten Ke Arah Kampung Laut Memang Agar Dekat Lewat Sini Mesin Cid Agung Kau Nganten Di Depan Nanti Ada Pasar Nah Ini Pasarnya Kita Pelok Kanan Ini Mudah Mulai Masuk Pasar Kaung Nganten Kita Melewati Markasnya Atau Tempat Korami Pasar Kaung Nganten Sekarang Ini Masuk Jembatan Yang Dulu Pernah Banjir Ini Pernah Banjir Kita Sudah Mau Memasuki Wilayah Hutan Catik Bukan Cati Ini Buang Kangkung Ntar Lagi Buang Kangkung Ini Ada Jangan Perbaiki Barusan Perbaiki Supaya Lebih Enak Perbaikan Jalan Maaf Jalan Angga Terganggu Jadi Sebelah Bisa Dipakai Sebelah Masih Diperbaiki Lanjut Jalan Sebelah Kiri Perbaiki Masuk Kanan Dulu Kita Lanjut Kita Sudah Di Rel Kereta Kubang Kangkung Kita Mulai Memasuki Kebun Jati Kubang Kangkung Namanya Ini Salah Satu Kebun Jati Kayaknya Sih Terpanjang Soalnya Kita Masuk Dari Kecamatan Kau Nganten Sebelah Kiri Kubang Kangkung Objek Wisata Kubang Kangkung Lanjut Kita Sudah Memasuki Atau Di Tengah Pertengahan Kubang Kangkung Akhir Dari Kubang Kangkung Itu Masuk Pertigaan Curug Lagi Nanti Di Depan Ada Pertigaan Namanya Pertigaan Curug Lagi Kiri Ke Wang Ke Kanan Kota Silacan Ini Perbatasan Antara Kecamatan Kawung Nganten Dengan Kecamatan Jeruk Legi Jadi Separoh Masuknya Kecamatan Jeruk Legi Separoh Masuknya Kecamatan Kawung Nganten Itu Kita Sudah Melewati Kubang Kangkung Kita Sudah Mulai Masuk Mendekati Wilayah Kota Ini Sebelah Kanan Objek Wisata Hapanahil Belum Tahu Sudah Dibuka Belum Nih Tapi Indah Yakin Indah Disini Kita Naik Kejembatan Sebentar Lagi Kita Memasuki Lampu Merah Jeruk Legi Bermirsa Ini Kita Di Lampu Merah Jeruk Legi Kesebelah Kiri Itu Ke Wangun Atau Ke Banyum Mas Purwok Aji Barang Bisa Belok Ke Arah Kiri Jogja Masuk Belok Kiri Kalau Kita Ke Kanan Kita Sudah Mulai Memasuki Kecamatan Jeruk Legi Ini Masuknya Kecamatan Jeruk Legi Wilayah Ini Rel Jeruk Legi Nanti Depan Sebelah Kanan Ada Kantor Kecamatan Jeruk Legi Ini Pak Camat Kalau Tidak Salah Mantan Camat Leluhur Namanya Parosikin Ini Kita Mulai Masuk Ke Wilayah Lapang Golop Sudah Mulai Memasuki Kota Cilas Lapang Golop Tunggu Wulung Berdekatan Dengan Bandara Bandara Tunggu Wulung Nanti Di depan Ada Bandara Namanya Bandara Tunggu Wulung Di sini Lokasinya Habis Lapang Golop Disambut Dengan Bandara Tunggu Wulung Bentar Lagi Kita Masuk Bandara Tunggu Wulung Ini Salah Satu Aset Dari Kabupaten Cilacar Bandara Tunggu Wulung Disini Kita Mulai Memasuki Area Proliman Atau Biasa Disebut Perempatan Proliman Lampu Merah Proliman Disini Biasanya Agak Lama Disini Lampu Merah Kita Ambil Kira Aja Terdepan Biar Enggak Telat Ngegas Ini Bis 34 Jurusan Wangon Cilacar Bapak Acibarang Cilacar Atau Banyumas Cilacar Di depan Sana Ke Lurus Itu Arah Jalan Bendungan Kalau Lurus Kalau Ke Kanan Kita Nanti Ke Arah Kota Ini Namanya Perempatan Proliman Gerbang Masuk Kota Cilacar Kita Ambil Kanan Kalau Kesana Nih Ke Ujung Sana Tugue Masuknya Bendungan Kita Masuk Tugu Obor Pertami Atau Biasa Disebut Tugu Lilin Terkenal Terkenal Tugu Lilin Lanjut Kita Belok Kanan Lurus Terkenal Sebentar lagi Sudah Mulai Masuk Kota Cilacar Ini Pertigaan DPM PTSP Di depannya Ada Kantor DPM PTSP Kepala Dinas Mas Perry Kalau Kiri Keteruk Penyuk Kalau Kita Lurus Jalan Jalur Ke Jalan Atau Perempatan Diskremades Di depannya Kita Memasuki Di depan Ada Tulu Kalpatar Di pinggirnya Ada Kantor BPPKD Ini Tulu Kalpatar Di sebelahnya Itu Kantor BPPKD Balah Dinas Pak War Sonoh Kanjut Sudah Memasuki Ke Alun-alun Tigaan Atau Perempatan Yang Mancur Menuju Alun-alun Cilacar Kita Memasuki Alun-alun Cilacar Kiri Kanan Di Ujung Gerbang Itu Kantor Bupati Cilacar Kita Sudah Sampai Ini Kantor Bupati Cilacar Alhamdulillah Alhamdulillah Mulai Masuk Ke Dalam Biar Tau Ini Pendokok Kabupaten Cilacar Indah Di Dalamnya Ada Air Mancur Juga Ini Kantor Selamat Alhamdulillah Alhamdulillah Ketemu Dengan Saudara Satu Kecamatan Nimang Dartum Suprinya Pak Sampai Menyampai Pes 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 Sudah Sampai Di Pusat Kota Cilacar Ini Pendokok Kabupaten Cilacar Jadi Tubas Kita Ikut Explore Dari Dayu Luhur Ke Pusat Kota Sudah Selesai Oke Kita Lanjutkan Ke Acara Yang Lain Lanjut Pulang Sekarang Tubas Sudah Beres Explore Sudah Sampai Pusat Bapak Pulang Dayu Lur On The Way Qualmera Lain ��itaire Elvis Sampai Happig Sampai 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 Savick Sampai Kossa K slipping Mess Hel könnte Smai Sampai Sampai